Sekarang saya akan matikan, 3, 2, 1 Sekarang saya nyalakan ya PLTS nya 3, 2, 1 Teman-teman, berjumpa lagi di LBD Channel Kali ini saya akan merangkai sebuah automatic transfer switch Sebuah alat pemindah daya dari Daya listrik utama menuju ke daya listrik cadangan Dari atas ini ada 2 terminal input Ini untuk sumber daya listrik yang utama Kemudian di bawahnya ini ada 2 lagi Ini untuk sumber daya listrik yang kedua atau cadangan Kemudian di bawahnya ini ada terminal output Yang sebelah kiri ini untuk fasa Di sini kodenya R ya Yang fasa ini kodenya R Kemudian yang netralnya Yang sebelah kanan ini kodenya N Kemudian di sini ada terminal warna hijau Di atas dan di bawah ini Nanti saya akan jelaskan cara pemasangan kabelnya Dan ini tombol hitam ini adalah untuk mode Atau tombol untuk memilih mode manual Ataupun mode automatic ya Sekarang kita lanjut ke pemasangan kabel Saya akan awali pemasangan kabel yang ke output Atau ke beban Kenapa saya pasang kabel yang ke beban terlebih dahulu Karena terminal yang ke beban ini Ke output ini berada di sebelah bawah sini Ini harus dipasang terlebih dahulu Karena nanti Kalau di terminal atas ini sudah ada kabel Maka kita akan susah untuk mengencangkan Baut yang di terminal output ini Jadi terminal output ini kita pasang terlebih dahulu Kita kencangkan bautnya Nah ini output ini nanti saya kasih sebuah lampu Sebagai simbol kita umpamakan ini adalah Output menuju ke instalasi rumah Kemudian kita lanjutkan pemasangan Input ya Jadi yang input B ini Nah di sini saya akan menggunakan PLN sebagai cadangan Jadi nanti yang dari atas ini adalah inverternya atau PLTSnya Nah ini kabel hitam ini adalah kabel line atau fasa Saya masukkan ke MCB bagian input di sini Nah input dari PLNnya sudah masuk di MCB Kemudian outnya di sini Saya pakai kabel ini Nah outputnya kita masukkan di sini Saya mau menggunakan PLNnya sebagai sumber daya listrik yang kedua Oke seperti ini Lanjut untuk kabel netralnya Saya pakai yang biru ini Kita pasang di terminal N Nah untuk kabel input dari sumber daya listrik yang kedua Atau di sini saya pakai PLN untuk yang kedua Sudah selesai Kita lanjut Kabel input yang Dari PLTSnya Seperti biasa Masuk di MCB dulu Ini ya Ini menuju ke Inverternya Ke output inverternya Masuk Nah ini yang hitam ini Fasa sudah masuk ke MCB Kemudian saya lanjutkan Dari outputnya MCB Di sini Masuk ke terminal Yang atas ini Yang bagian R ya Untuk listrik fasanya Di sini Kemudian Kemudian netralnya Ini yang saya pakai yang biru ini Masuk di sini ya Di N N bagian atas Terminal atas Itu tadi untuk pemasangan input Dari PLN Dan juga dari PLTSnya Sudah selesai Sekarang Kita akan jumper Dari terminal ini Ke Yang hijau ini Nah di terminal hijau ini Ada lima Masing-masing ya teman-teman Di atas ada lima terminal Di bawah ada lima terminal Itu masing-masing ada namanya Dari kiri ya Ke kanan Saya sebutkan Ini AR AN NC Kemudian C1 Kemudian OFF Yang terakhir Demikian juga di bawah Sama Mirip seperti itu Dari kiri ya Saya bacakan Itu BR Kemudian BN NC C1 Dan OFF Nah nanti fungsinya Masing-masing Saya akan jelaskan Sekalian pasang kabelnya Saya mulai dari Terminal yang atas ini Terminal yang R Yang atas ini R Yang fasanya Kita jumper ke AR Disini ya Terminal AR disini Connect sama ke R yang disini Nah disini Untuk terminal ini Karena sangat kecil Kita perlu Obeng jam Test pen ini Masih Tidak muat disini Teman-teman Ini harus pakai Obeng jam Tidak kecil sekali Ya Kemudian jumper kesini Ke bagian fasal R disini Sama AR Jumper ya Berikutnya Terminal N disini Kita jumper sama yang AN disini Yang kedua dari kiri Ini adalah AN Jumpernya ke N disini Sudah Kemudian Kita ke terminal yang bawah Sama seperti di atas Untuk yang fasal Atau yang R nya Di bawah ini Yang fasal disini Kita sambung Jumper dengan yang BR Paling kiri ya Disini Di terminal yang hijau ini Oke Oke kemudian yang Netralnya Dari netral sini Ke terminal nomor 2 Dari kiri disini Ini BN kodenya ya Kabelnya sudah saya siapkan Kita jumper ke Kita jumper ke Netral atau N Di Terminal listrik ini Yang cadangan Nah sekarang tinggal Pemasangan Kabel ke Lampu indikator Lampu indikator ini Bisa Kita gunakan Atau Bisa juga Tidak kita gunakan Nah Kalau teman-teman yang tidak Menggunakan box panel Tidak masalah Kalau kita tidak Menambahkan Lampu indikator Karena disini Sudah terdapat Lampu indikator Nah kalau kita ingin Menggunakan box panel Kita perlu menambahkan Lampu indikator Tambahan ya Yang terpasang di Pintu box panel Caranya adalah Kita jumper Terminal yang netral Ini yang atas dulu ya Saya mulai dari yang PLTS nya Dari terminal netral Kita jumper ke Sini ya teman-teman Ini C1 C1 disini Kita pasang dulu C1 Kita jumper dengan Terminal N disini Yang atas Nah sudah masuk Ini terminal N Sudah di jumper Ke C1 Yang sini Yang PLTS Yang atas Kita lanjutkan Lampu indikatornya Ini sudah saya siapkan Lengkap dengan kabelnya Ini adalah kabel fasa Dan yang biru ini Kabel netralnya Kabel fasanya Disini teman-teman Punya dua pilihan ya Teman-teman bisa Pasang di AR sini Kalau pakai box panel Mungkin nanti teman-teman Pakai kabel yang Serabut ya NIAF Bisa masuk di AR sini Nah untuk kali ini Saya pakai di R sini langsung Karena saya pakai Kabel NIA Jadi saya pasang Di R sini langsung ya Fasanya Nah ini Untuk Netralnya Pasang di Paling kanan Ini Kodenya OFF ya teman-teman OFF ini sama dengan NO Seperti saya bilang tadi Normally open Ya Nah ini lampu Indikator yang PLTS Sudah Selesai Sekarang Lanjutkan untuk Lampu indikator yang PLN nya Sama ya Netralnya Netral yang ini Yang bawah Netral PLN nya Kita jumper ke C1 Di sini Di bawah sini Nah ini Kabel biru ini Saya pakai ya Kita pasang di C1 Jumper dengan Terminal N Yang PLN Di sini Sudah Lalu Lampu indikatornya Saya pakai yang Hijau ya Saya mengikuti Indikator di sini Atas merah Bawah hijau Supaya sama Nah sama ya Ini untuk Kabel fasanya ini Saya ambil di R sini R terminal Bawah Atau PLN Nah yang Netralnya Saya pasang Di sini Paling kanan Sama Seperti di atas Ini tulisannya OFF Atau NO Sama Normally open Kita pasang Di sini Nah Untuk Lampu indikator Kedua-duanya Sudah Sekarang Untuk loadnya Ini Bebannya Saya kasih Lampu kuning Ini Untuk mengetahui Nanti Aliran listrik Yang ke Beban Ke Instalasi rumah Saya Simbolkan Di sini Dengan Sebuah lampu Oke teman-teman Sekarang Kita lanjut Uji coba ATS ini Sebelumnya Saya Kasih tanda Di sebelah kanan Ini adalah Sumber listrik Dari PLTS Dan di sebelah kiri Ini sumber listrik Dari PLN Kemudian Sebelumnya Ini Tombol hitam ini Atau selektor Switchnya ini Sudah saya Posisikan di Auto Supaya nanti Berpindah otomatis Yang pertama Saya akan nyalakan MCB Dari PLTS Yang ini Saya nyalakan Lampunya langsung Menyala Dan indikator merahnya Menyala Itu tandanya Listrik Disupply oleh PLTS Ke beban Kemudian di kondisi ini Saya nyalakan juga PLN 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 sudah menyala Tetapi Tidak terjadi Apa-apa Karena ATS ini Memilih Energi yang Prioritas Disini Saya pasang PLTS Sebagai Prioritas Dari atas Nah Kalau teman-teman Saya matikan Saya matikan ini MCB PLTS Teman-teman Perhatikan Disini apakah Terjadi Jeda Di lampu ini Sekarang Saya akan matikan 321 Nah Sekarang Indikatornya Hijau Itu artinya PLN lah Yang menyuplai Daya listrik Ke Beban Nah Menurut saya Tadi itu Pas Perpindahannya Itu memang Sangat cepat Tetapi Saya masih melihat Ada Sedikit Jeda Tetapi Sangat singkat Hampir Tidak terlihat Mungkin Bisa dibilang Itu Hitungannya Mili detik Mili second Sangat cepat Sekali Nah Sekarang Saya anggap Ini PLTS nya Sudah Menyala lagi Sekarang Saya akan Nyalakan Teman-teman Perhatikan juga Apakah Perpindahan Dari PLN Ke PLTS nya Itu sama Seperti yang tadi Jedanya Sangat singkat Sangat Berkedip Sedikit saja Sekarang Saya nyalakan PLTS nya 321 Ya Sekarang Sudah Dinyalakan Oleh PLTS lagi Ini Bebannya Memang Sama Ya Antara Pindah Dari PLN Ke PLTS Demikian Sebaliknya PLTS Ke PLN Itu Jedanya Sama Sangat Singkat Jadi Seperti Itulah Kegunaan Dari ATS Ini Teman-teman Yaitu Untuk Pengalihan Daya Listrik Dari Sumber Listrik Yang Utama Menuju Ke Sumber Listrik Yang Kedua Atau Cadangan Jika Sumber Listrik Yang Utama Mengalami Pemadaman Demikian Juga Jika Sumber Listrik Yang Utama Sudah Menyalah Kembali Maka ATS Ini Akan Berpindah Lagi Untuk Memilih Sumber Listrik Yang Utama Untuk Menyuplai Listrik Beban Beban Secara Otomatis Jadi Demikian Untuk Video Kali Ini Teman-teman Saya Rasa Cukup Sampai Disini Terima Kasih Buat Teman-teman Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya